Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau membuat kimbap ya ini tuh sebenernya namanya kimbap kan ya bukan sushi tapi kenapa orang-orang nyebutnya ini tuh sushi ada yang bisa jelasin perbedaan kimbap dan sushi? tulis di kolom komentar ya ini salah satu menu jualan aku kimbap ayam saus tiram ini rasanya enak, kalian pasti suka sebelum ke cara membuatnya bantu like, komen, dan subscribe ya selamat menikmati pertama kita marinasi dulu ayamnya, ini aku pakai 2 paha filet ya ini aku tambahkan sedikit saus tiram kecap asin kaldu bubuk dan merica bubuk serta sedikit minyak hujan kalau yang gak punya minyak hujan bisa di skip ya kemudian aduk hingga rata agak diremas-remas sedikit supaya bumbunya meresap lalu kita sisihkan selanjutnya kita iris-iris timun aku pakai 2 buah timun ya diiris memanjang seperti ini kemudian kita buang bijinya lalu diiris-iris memanjang seperti ini setelah semuanya selesai ditaburi garam sedikit aja diaduk-aduk kemudian simpan di tempat sisihkan langkah selanjutnya aku siapkan 2 buah wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih lalu diparut lalu diparut menggunakan parutan kentang yang ikan seperti ini kalau gak ada teman-teman bisa diiris manual ya selanjutnya kita panaskan wajan kemudian tambahkan sedikit minyak goreng lalu masukkan wortel yang tadi sudah kita parut ini kita tumis di api kecil aja seperti ini setelah itu kita tambahkan sedikit garam supaya ada rasa nah seperti ini ini kita aduk terus hingga sedikit layu setelah matang bisa kita angkat lalu kita sisihkan tahap selanjutnya kita akan membuat telur dadar nah telur dadar sudah matang kita sisihkan dulu selanjutnya kita akan memasak ayam saus tiram kita masukkan ayam saus tiram yang sudah tadi kita marinasi ini kita panggang sebentar ya biar agak kering setelah itu disini saya tambahkan irisan bawang bombay kalau teman-teman gak ada bawang bombay bisa pakai bawang putih ya setelah aromanya tercium wangi baru kita tambahkan sedikit air supaya dia matang sampai ke dalam nah ini sudah matang ya ini airnya sudah mulai menyusut bumbunya pun sudah menyerap dan warnanya pun sudah cantik ini bisa kita angkat sekarang kita potong-potong telur dadar yang sudah tadi kita buat iris-iris tipis seperti ini kemudian kita potong juga daging ayamnya nah ini timun yang tadi kita kasih garam kemudian diperas ya hingga kering seperti ini ini dia isian kimbapnya sudah siap nah disini aku pakai nori yang ukuran besar seperti ini ini bisa dibeli di online ya disini saya sudah siapkan 1 mangkok nasi kira-kira sekitar 1,5 sendok makan nasi ini aku tambahkan sedikit minyak wijen dan sedikit garam ini semua opsional kalau gak pakai juga gak apa-apa oh iya teman-teman pastikan ya pakai nasinya yang hangat-hangat jangan yang panas soalnya kalau nasinya dalam keadaan panas nanti si rumput lautnya ini jadi mengkerut dan cepat robek dan pastikan nasinya yang pulen ya next kita buat kimbapnya ini aku pakai alat gulungnya ya kalau teman-teman gak ada gak usah kemudian di bagian rumput laut itu ada yang bagian kasar dan bagian halus yang bagian kasarnya kita taruh di atas yang halusnya di bawah tips cara meratakan nasi di atas norinya itu seperti di video ya ini seperti aku jadi sedikit-sedikit dulu dari pinggir nih seperti ini kalau teman-teman langsung blok semuanya di tengah terus diratain itu susah teman-teman soalnya aku pengalaman jadi itu gak rata dan yang ada malah norinya itu jadi mengkerut dan robek nah ini efektifnya sih dengan cara seperti ini ya tuh jadinya rata setelah nasinya rata kayak gini ini pertama aku pakai wortelnya dulu ya disusun seperti ini selanjutnya ini aku telur tambahkan telur sebenarnya tahapannya bebas ya cuma ini biar berwarna-warni aja gitu biar bagus setelah semuanya tersusun rata nah ujungnya ini aku olesi minyak wijen kalau teman-teman gak ada pakai minyak goreng atau nasi yang dioles ya disitu biar lengket nah ini cara gulungnya seperti ini ya kita padetin dulu yang pertama gulungan pertamanya nah jika sudah tergulung sempurna ini kita padetin dulu baru kita buka nah ini hasilnya ini tuh berat banget nah ini luarnya kita oles minyak wijen ya supaya dia gak kering dan lebih terlihat mengkilap nah pisaunya juga dioles sebelum untuk memotong oles minyak dulu dan pastikan pisaunya tajam nah ini dia cakep ya gimbapnya untuk ukuran potongannya itu disesuaikan ya ini aku kira-kira aja gak aku ukur pasti seperti ini ini tuh tahapan yang paling menyenangkan dalam membuat gimbap yaitu potong-potong ini tuh salah satu menu andalan aku supaya anak-anak mau makan daging ayam dan sayur-sayuran dalam satu suap gimbap udah lengkap ada proteinnya ada karbonnya ada sayurnya juga taram ini dia hasilnya gimbap ayam saus tiram ini tuh enak banget ini bisa jadi ide jualan bisa jadi menu sarapan dan juga bisa jadi menu bekal ke sekolah nah ini contoh jika mau dijual ya tapi untuk kemasan itu bebas ya cuma disini karena memang adanya styrofoam dan baking paper jadi aku pakai ini satu kemasan ini aku isi 6 gimbap untuk sausnya itu bisa pakai mayonis atau saus sambal seperti ini ataupun kecap asin itu bebas ya dikreasikan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati